Nanti ya, Ibu, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih anak-anak yang sudah hadir hari ini. Ya, karena waktu kita juga mepet ya, kalian mau ujian. Jadi kita tinggal 3 kali pertemuan sama hari ini. Tinggal nombor depan 2 kali sama hari ini sekali. Nah, mudah-mudahan nanti sebenarnya ujiannya itu sampai hereditas pada manusia ya. Jadi ada satu buak lagi. Cuma sebenarnya konsep pengerjaannya sama. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerti prinsip dasar sekali dari pengerjaan genetika Mendel, maka kalian bisa mengerjain soal genetika apapun. Makanya nanti harus benar-benar paham nih di konsep dasar dari prinsip Mendel supaya kalian tidak terlalu kesulitan nanti mengerjakan soal-soal di bab selanjutnya. Nah, maka hari ini silakan tanyakan nanti ya. Nah, hal-hal yang nanti kalian tidak pahami. Nah, kemarin kan sebenarnya target kita satu lagi itu belum kesampaian ya. Kalian sudah tahu sejarah dari buku Mendel, kemarin sudah kita bahas dari iseng-iseng dia duduk di gereja, nunggu jemaatnya belum datang. Nah, maka dia lakukan beberapa eksperimen sederhana yang ternyata itu bisa jadi hukum yang pada akhirnya diakui sampai sekarang. Nah, yang kedua, target kita semalam adalah kalian mengetahui istilah-istilah dalam genetika. Jadi, ada parental, kemarin ada filial yang nanti disingkat dengan F, ada heterozigot, ada homozigot, kemudian dominan resesif, dan seterusnya. Nah, maka hari ini kalian diperkuat lah ya. Diperkuat walaupun mungkin beberapa dari kalian sudah paham. Nah, diperkuat lagi dengan persilangan monohibrit dan dihibrit. Persilangan dengan satu karakter saja yang kita lihat dan beberapa dua karakter dan seterusnya. Jadi, konsep Mendel ini cuma menekankan, oh, kalau misalnya kita mau menyilangkan satu sifat beda saja yang kita perhatikan, nah, maka namanya monohibrit. Kalau kita ingin menyilangkan yang kita perhatikan dua sifat beda, namanya dihibrit. Nah, jadi berapa hibrit pun nanti konsepnya tetap sama. Nah, gitu ya anak-anak. Kan kemarin asal umulannya kayak gini ya. Ketika dia menyilangkan kacang kapri, umu dengan putih, hasilnya umu semua, penasaran, terus dipanam lagi ya bijinya, ketemu di keturunan kedua, oh ada muncul sifat putihnya, tapi sedikit sekali, hanya beberapa pohon. Nah, makanya kan akhirnya dia menyilangkan, menyimpulkan bahwa adanya sifat dominan pada umu dan resesif pada putih. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian lihat hukum mendel itu sebenarnya ada dua, ada hukum mendel satu dan hukum mendel dua. Nah, jadi kata hukum mendel satu itu bahwa pada saat pembentukan gamen, pasangan alel akan memisah. Gitu ya, akan memisah. Nah, jadi kalau misalnya yang disebut alel itu kan A besar, A kecil, atau A besar, A besar, atau A kecil, A kecil. Yang penting harus sepasang, itulah alel. Nah, karena sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan bahwa alel adalah pasangan game. Nah, harus dipisah, gitu. Harus dipisah. Toh kan kalian tahu pada saat meiosis, kromosom homolognya harus berpisah. Gitu ya. Nah, jadi itu bunyi hukum satu mendel. Nah, jadi efeknya apa ya ketika hukum satu ini muncul? Nah, maka misalnya ya ketika kita menyilangkan tanaman yang berbatang tinggi dengan yang berbatang pendek. Nah, ini yang kemarin ditanyakan Amri. Jadi kalau ada soal disilangkan tanaman tinggi dengan pendek, kalau tingginya disebutkan di soal nanti adalah sifatnya dominan, itu pasti tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, dia langsung ngasih simbol. Langsung ngasih simbol huruf besar. Kalau huruf besar, artinya dia dominan. Nah, gitu. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu pusing sekali mengerjakan genetika ini karena semua keywordnya disebutkan. Jadi kenapa bisa D ini berhuruf besar, Bu? Disebutkan di soal bahwa tinggi itu dominan daripada pendek. Nah, kayak gitu. Maka diletakkanlah huruf D, dua biji. Kenapa dua biji? Kan inilah yang disebut alel tadi. Maka kalau kalian letakkan tinggi dengan simbol D, ini boleh huruf D, boleh huruf A, C. Bebas. Yang penting kalian jangan letakkan huruf X dan Y. X, Y, Z. Jangan letakkan huruf X, Y, Z. Nah, karena X, Y, Z biasanya itu melembangkan untuk jenis kelamin. Selebihnya kalian boleh pakai. Nah, kemudian kalau di sini D besar, ya harus D kecil. Jadi tidak boleh huruf A tiba di sini. Tidak boleh. Nah, ini konsep sekali. Nah, maka kan bunyi hukum satu mendel tadi apa? Ketika pembentukan gamet, maka alel akan berpisah. Pisahin D besar dengan D besar. Hasilnya apa? Ya, tetap D kan. Secara variasi. Secara possibility, maka D besar dan D besar ketika dipisahkan, hasilnya tetap D besar. Sama halnya dengan D kecil. Gitu. Jadi tetap dipisah. Apa possibility-nya? Apa possibility gamet? Oh, berarti kalau misalnya ada tanaman tinggi yang dia punya alel D besar dan D besar, maka sudah pasti variasi gametnya hanya D saja. D besar. Kalau alelnya D kecil-D kecil, maka gametnya cuma punya satu variasi, yaitu D kecil saja. Jadi kalau disilangkan, kalau ditanya keturunan pertamanya apa? Ya, keturunan pertamanya sudah pasti 100%. D besar, D kecil. D besar, D kecil itu nanti disebut dengan genotip. Genotip. Jadi simbolnya itu adalah namanya genotip. Kalau ditanya fenotipnya apa? Sifat karakter yang bisa kita lihat apa? Karena diwakilkan dengan huruf besar, maka karakternya apa? Tinggi. Logo kan ada huruf kecilnya. Kan ada huruf kecilnya. Kenapa sifat pendeknya tidak muncul? Nah, Mendel ini menganut sistem dominan sempurna. Jadi tinggi ini memang dominan sempurna. Nah, nanti kalian akan lihat beberapa penyimpangan dari hukum Mendel. Misalnya, bunga mawar merah dengan putih disilangkan. Kok hasilnya pink ya? Kok hasilnya agak orange ya? Oh, berarti merahnya tidak dominan sempurna. Artinya dia, apa ya, kalau bahasa penyimpangan itu intermediate. Jadi merah itu kuat, putih itu juga kuat. Akhirnya mereka ya sama-sama ingin menunjukkan karakternya di keturunan. Makanya anaknya adalah perpaduan. Kayak begitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada orang ya, tinggi kali ya, di atas 2 meter misalnya cowoknya. Ceweknya pendek kali, di bawah 150 cm misalnya. Punya anak, ya punya anak, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, kesimpulan kita apa? Kesimpulannya adalah berarti tinggi, sifat tinggi itu tidak dominan sempurna. Sifat pendek itu tidak resesif sempurna. Jadi sama-sama dominan gitu. Akhirnya yang muncul apa? Perpaduan. Nah, itulah intermediate. Itulah mawar pink hadi. Nah, gitu kira-kira anak. Nah, cuma kita kan belum bahas penyimpangan ya. Kita masih bahas konsep dasar dari Mendel. Maka ketika nanti hasilnya F1-nya adalah D besar dan D kecil, apa sifatnya tinggi? Kenapa tinggi? Mendel tidak mengandung separuh-separuh. Jadi kalau dari yang sebutkan, D seolah tinggi adalah dominan, berarti dominan sempurna. Kalau ada D besar, walaupun ada D kecil, maka D kecilnya akan ditutupi oleh sifat D besar. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau di soal, biasanya dia minta tuh, kalau F2-nya gimana? Kalau filial kedua atau keturunan keduanya gimana? Jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi kalian tinggal baca soal. Tinggal baca soal. Jadi biasanya di soal itu dibuat, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, artinya D besar dan D kecil disilangkan dengan D besar dan D kecil. Maka hasilnya apa? Ya, tetap pisahkan, nak, gametnya. Pisahkan gametnya. Jadi kalau D besar dan D kecil dipisahin, possibility gametnya apa? Akan ada dua macam, D besar dan D kecil. Kan sesamanya. Berarti yang betinanya juga begini. Pisahkan lagi D besar dan D kecil. Maka hasil F2-nya lah baru muncul sih pendek tadi. Nah, maka kalau ditanya perbandingan genotipnya gimana? Genotip. Berarti D besar-D besar, banding D besar-D kecil, banding D kecil-D kecil. Satu, banding dua, banding satu dari mana? Ini satu. Ini dua kan? Dua biji. Nah, ini satu. Tapi kalau ditanya perbandingan genotip, sifatnya, loh ini terhitung tinggi. Ini juga terhitung tinggi. Maka tinggi, banding pendek adalah tiga, banding satu. Dari mana tiganya? Ini satu, dua, tiga. Gitu. Mudah gitu doang. Kalau kalian menyilangkan monohibrit. Jadi sebenarnya apapun nanti karakternya, itu disebutkan di soal mana yang dominan, mana yang resesif. Atau kalau tidak disebutkan, dia akan berikan langsung simbolnya seperti apa. Nah, ibu rasa nggak terlalu sulit. Nah, ini tadi ya. Filial pertamanya adalah F1. Nah, kalau misalnya menyerbuk sendiri, artinya disilangkan sesamanya kan dia menyerbuk sendiri. Ya, maka hasilnya akan begini. Ini F2-nya. Gitu ya. Jadi sama, mau kalian menyilangkan, misalnya sifatnya adalah ini ya. Sifat ini dengan dwarf ini. Disilangkan. Berarti kan possibility-nya T besar, T kecil. Hasilnya T besar, T kecil. Yaudah, ini disilangkan dengan sesamanya. Nah, maka hasilnya genotifnya satu, dua, satu. Fenotifnya, tiga banding satu. Jadi, ini nggak pure tiga banding satu ya, jadi mendekati. Mendekati perbandingan, ya kalau pohonnya ada empat, ya ada empat, maka hasilnya biasanya tuh akan tiga yang tinggi, satu yang pendek. Ya, kalau pohonnya ada seratus, ya tinggal hitung perbandingan tiga banding satu itu. Dan itu sudah dicoba beberapa kali ke beberapa tanaman. Hasilnya sama, mendekati tiga banding satu, mendekati satu, dua, satu. Nah, maka hukum monohibrid ini masih valid sampai sekarang. Nah, ya samalah, mau kalian pakai simbol apapun itu, ya kalau nanti di soal dibilang, jika tinggi gametnya adalah, simbolnya adalah A besar, A kecil, pendek adalah simbolnya A kecil, A kecil. Sah-sah saja, nak. Yang penting tugas kalian adalah memisahkan dulu. Nah, ini kan nggak selamanya A besar, A besar, A kecil, A kecil. Bisa saja di sini, heterozigor, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Sah-sah saja, yang penting kalian bisa memisahkan gamet. Ya, nah itu saja. Jadi nggak mutlak selalu seperti ini, di soal nggak mutlak selalu hasilnya, 1 banding 2 banding 1, 3 banding 1, enggak di F1. Gitu loh. Nah, kemudian hukum dua, mendek. Nah, jadi akibat dari pemisahan, gen-gen tadi, ya maka akan terjadi kembali, gitu ya. Akan terbentuk lagi kombinasi gen-gen secara bebas. Jadi kalau misalnya satu, kayak tadi ya, cuma satu karakter, ya udah tinggal misah. Mau pasangan sama siapa? Yang nggak ada, kan? Karena cuma satu karakter yang dilihat. Karakter tinggi, karakter pendek. Ya nggak ada. Dia mau berpasangan dengan gen yang mana, atau di sebelahnya tidak ada gen lagi, gitu. Nah, tapi kalau yang kita lihat nanti, ada beberapa sifat, 2, 3, 4, 100 sifat, nah maka ketika kita pisahkan, ya otomatis gen-gen itu akan mencari pasangan. Ya, dengan gen lain. Ya, kalau A berarti nyariknya B, nyarik C, nyarik D, nyarik E, nyarik F, dan seterusnya. Nah, jadi gimana kira-kira contohnya? Ya, contohnya kayak gini. Nah, misalnya kita udah mulai melihat 2 sifat, ya. Nah, warnanya kuning, bentuknya halus. Ya, mungkin ini biji, biji polong. Warnanya kuning, bentuknya halus. Yang satu lagi disebutkan di soal. Jangan bingung, ini dari mana datangnya? Dari soal, nah. Ini hijau, keriput. Nah, ini juga disebutkan di soal. Dia dominan, yang ini resesif, maka ini semuanya gede, ya ini semuanya harip kecil. Nah, lagi-lagi, kalian harus bisa memisahkan gamet. Berarti pisahkan G dengan G. Ya, hasilnya possibility-nya tetap G. W besar dengan W besar, possibility-nya tetap W. Ini yang dimaksud dengan berpasangan dengan gen yang lain. Ya, jadi gen kuning sudah mencari pasangan dengan gen halus. Nah, sama di sini. Pisahkan hasilnya G, pisahkan hasilnya W, maka mereka sudah berpasangan dengan gen yang lain. Kayak gitu. Nah, maka keturunan pertamanya, ya, G besar-G kecil, W besar-G kecil, ya hasilnya kuning halus. Kenapa kuning halus? Sama konsepnya kayak tadi. Mendel menganyut bukung dominan penuh. Ya, dominan penuh. Nah, jadi kalau dia ditanya sampai F2 gimana? Ya, menyerbuk sendiri ya. Dengan asumsi bahwa ini menyerbuk sendiri. Kalau nanti di soal disebutkan dia tidak menyerbuk sendiri, pasti dikasih kawannya apa. Jadi, jangan bingung bu, apa harus selalu F1 itu menyerbuk sendiri? Ya, enggak. Cuma kan logika berpikir Mendel ini, ya, tanaman itu ketika berbunga, ya, peluang paling besar menyerbuk, ya, dengan sesamanya. Ya, karena kan satu bunga, itu kan punya gamet jantan dan betina sekaligus. Kalau si kacang kapri ini. Kecuali, kitanya usil. Kita ambil, kita serbukan dengan yang lain. Kayak gitu. Ya, menyerbuk sendiri, berarti dengan sesamanya. Nah, maka hasilnya. Nah, ini yang kemarin ibu bilang ada 16 kotak. Jadi, kalau kalian sering-sering ngerjakan, sebenarnya enggak harus kayak gini. Kalian udah dapat tuh, yang hasilnya kuning halus ada berapa, kuning keriput berapa, hijau halus berapa, hijau keriput apa, berapa. Jadi, kalau misalnya di F2 kan, tetap pisahkan gametnya. G dengan G pisahkan, W besar dengan W kecil pisahkan. Berarti akan bernyari pasangan baru dong ya merekanya. Nah, maka G ini akan mungkin berpasangan dengan W besar. G besar, W kecil. G kecil, W besar. G kecil, W kecil. Nah, ini possibility gamet yang bisa terbentuk dari empat huruf ini ketika mereka heteroziko. Ini dipisahin, ini dipisahin. Maka kan mungkin, ini nyari pasangan W gede, ini nyari pasangan W kecil. Sama dengan si kecil ini. Dia juga akan nyari pasangan dengan W besar, dia juga akan nyari pasangan dengan W kecil. Intinya, nak, ini bu, tekan kan sekali lagi, intinya kalau kalian sudah bisa memisahkan gamet, mau bentuk soalnya kayak manapun, kalian bisa ngerjakannya. Nah, ini pisahkan juga. Yaudah, tinggal kawinkan dong. Ya, kawinkan. Maka hasilnya ini, dan seterusnya. Tinggal buat karakternya apa, fenotifnya apa. Nah, ini masih terwakilkan dengan huruf gede, berarti huruf gedenya muncul. Pasti, pasti itu. Nah, ini kan G besar, G besar, W kecil, W kecil. Baru muncul keriputnya. Muncul keriput. Kenapa W gedenya sudah tidak ada? Jadi, nanti sifatnya akan ada empat. Sifat dari induk muncul, kuning halus, hijau keriput, dengan sifat baru, perpaduannya, kuning keriput, hijau halus. Nah, gitu. Jadi, sudah muncul empat karakter nih, dari sifat yang tadi. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya ditanya, perbandingannya gimana? Ya, udah tinggal hitung. Ya, perbandingan fenotifnya gimana? Hitung aja. Kuning halus berapa? Kuning keriput berapa? Hijau halus berapa? Hijau keriput apa? Kan ini tinggal hitung. Nah, nanti dapatlah perbandingan 9 banding 3, banding 3, banding 1. Ya, kuning halusnya ada 9, kemudian kuning keriputnya ada 3, hijau halusnya ada 3, hijau keriputnya ada 1. Ini cuma 1 nih di ujung. Ini sama sih. Nanti kan akan ketemu angka ini. 9 banding 3, banding 3, banding 1. Tinggal hitung aja. Ini kan udah diwarnai ya. Jadi, lebih gampang hitung. Mana 9-nya ini? 1, 2, 3. Ini dengan simbol berbeda ya. Tapi kan sebenarnya sama saja sih. Cuma beda huruf aja. Ya, dia pakai huruf Y dan pakai huruf R. Secara konsep kan sama aja. Ini disilangkan dengan sesamanya. Pisah kan gamet. Silangkan dengan sesamanya. Gitu. Nah, sama. Ya. Nah, jadi pada akhirnya kita dapat formula. Dapat formula. Nah, kalau mono-hibrid nanti gimana? Kalau di-hibrid, tri-hibrid, dan N-hibrid. Jadi, mau menyilangkan berapa banyak sifat? Nah, nanti kita dapat formula. Nah, kalau macem gamet. Ya, kalau mono-hibrid nanti akan ada dua. Ini sih sebenarnya nggak harus dihafal ya. Jadi, ini aja sih. Nanti jatuhnya ke sini. Penotifnya gimana? Kalau mono-hibrid nanti 3 banding 1. Ya, kalau di-hibrid nanti 9331. Dan seterusnya. Kalau anak SMA sih biasanya cuma sampai di-hibrid. Ya, cuma sampai di-hibrid. Nanti kalau kuliahan baru tri-hibrid, tetra-hibrid, MPA, dan seterusnya. Nah, ibu rasa ini nggak perlu dihafal lah. Karena nggak, ini juga nggak akan ditanya hafalan yang kayak gini. Nah, ini yang tadi ibu bilang. Ya, semi-dominansi. Jadi, kadang-kadang mereka tuh sama kuat. Nah, makanya di sini kan judulnya adalah modifikasi Nisbah Mendel. Dia masih secara konsep masih pakai penyelangan Mendel. Nah, tetap pisahkan gamet, kemudian kawinkan. Kalau dia dua sifat berbeda berarti pisahkan gamet. Gametnya berpasangan dengan gen yang lain. Nah, cuma kadang-kadang ada karakter yang sifatnya semi-dominan. Jadi, nggak benar-benar dominan. Nah, kalau di tanaman ini bagus. Gitu ya, bagus. Apalagi di bunga. Nah, kalau kita punya bunga merah sama putih, mau kita silangkan hasilnya pink kan berarti nambah variasi. Karena kemarin tujuan dari meiosis adalah membentuk variasi. Kan gitu. Berarti berhasil dong membentuk variasi. Nah, ini namanya intermediate. Maka jangan aneh kalau misalnya nambah bunga udah kita kawinkan beberapa kali kok warnanya nggak ngikut induk. Berarti induknya punya karakter yang semi-dominan. Sama-sama kuat. Kayak gitu. Nah, ini salah satunya pada bunga pukul 4 ya. Merah bilis jalapa. Nah, ini ada kok di Indonesia banyak banget. Jadi, dia mengkarnya cuma di jam 4 sore. Dikawinkan merah sama putih. Ya, rupanya ya tetap ya merah dominik. Nanti di soal dibuat kayak gini simbolnya. Cuma di sini aja masalahnya. Ya, di F1-nya. Nah, M1-M1 itu tidak mewakili merah. Tapi merah muda. Dari mana taunya? Ya, dari hasil. Jadi, ini nggak main tebak-tebakan. Ini sudah disilangkan. Makanya kita tahu hasilnya merah muda. Maka kalau F2 juga nanti akan beda. Biasanya kan hasilnya merah banding putih. 3 banding 1. Ini udah 3 sifat. Merah, merah muda. Putih. 1, 2, 1. Jadi, ada beberapa modifikasi nanti ya. Nah, itu kalau pada tanaman. Nah, ada juga namanya podominan. Nah, jadi sebenarnya podominan ini hampir mirip sih. Ya, hampir mirip seperti intermedia tadi. Nah, cuma bahasanya di sini tidak memunculkan sifat. Tidak memunculkan sifat antara dia. Ya, pada individu yang heterozygoat. Tetapi menghasilkan sifat yang merupakan hasil ekspresi masing-masing alel. Nah, ini real nih pada manusia. Nah, jadi kalau misalnya dia, ini kan hetero ya. Ada IA, ada IB. Kalau untuk golongan darah. Yang AB. Bagi orang yang golongan darah AB, simbolnya itu akan seperti ini. Nah, tapi ini bukan perpaduan antara A dan B. Bukan. Ini justru muncul sifat baru. Golongan darahnya apa? Perpaduan AB. Tidak. Ya, tapi golongan darahnya adalah jelas. AB. Bukan perpaduan A dan B. Nah, jadi itu sedikit bedanya podominan dengan intermediate. Nah, ini bukan sama kuat memunculkan sifat baru. Nah, kayak begitu. Yang ini juga pernah terjadi pada ayam ya. Jadi, ayam hitam dikalinkan dengan ayam putih. Ternyata setelah jadi anak ayam, anak ayamnya tidak hitam dan tidak putih, biru. Jadi, si pemilik ayam ini bingung. Ini ayam siapa? Ayam tetangga kah? Atau gimana? Nah, untuk membuktikan, maka si ayam biru ini dikalinkan lagi dengan anak ayam biru. Dikalinkan lagi dengan ayam biru. Nah, barulah muncul lagi hitam dan putih. Makanya si pemilik itu yakin bahwa si ayam biru itu adalah anak dari si ayam hitam dan putih. Jadi, podominan ini konsepnya dia memunculkan sifat baru. Nah, gitu. Jadi, itu beberapa variasi atau modifikasi dari buku Mendel. Kalau di beberapa buku ini disebut dengan penyimpangan semu. Ya, penyimpangan semu artinya proses penyilangannya tetap pakai prinsip Mendel. Nah, hanya saja hasilnya yang berbeda. Jadi, nanti di pertemuan selanjutnya, ya kita akan bahas beberapa penyimpangan semu dari buku Mendel. Ada kriptomeri, ada atafisme, ibu rasa kalian sudah mengerjakan makin itu. Konsep pengerjaannya tetap pakai buku Mendel. Hasilnya saja yang berbeda. Makanya dibilang penyimpangan semu. Buku Mendel. Oke, ibu rasa cukup untuk hari ini? Ada pertanyaan sebelumnya ditutup? Tidak ada? Iya. Oke, baik. Kalau tidak ada, dua pertemuan ke depan. Nah, nanti akan coba ibu jelasin beberapa penyimpangan buku Mendel sama kita review deh. Reviewnya, jadi satu pertemuan terakhir kita nanti review. Hal-hal yang kalian tidak pahamnya dari materi pertemuan dan perkembangan sampai ke hereditas pada manusia. Oke, gitu. Jadi, silakan dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Manfaatkan juga sosial media, chat, dan sebagainya untuk bertanya hal-hal yang kalian tidak paham. Latihannya juga boleh ditanya, gitu. Karena itu bukan kuis, ya. Jadi, kalian boleh nanya. Misalnya dikasih latihan, tidak paham, ya kalian boleh nanya di bagian mana kalian tidak paham. Karena di genetika manusia itu ada pedigree. Ada peta-peta persilangan itu. Kalau nggak ngerti, ngerjakannya boleh ditanya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, ibu tutup ya. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bu. Terima kasih, bu. Terima kasih, bu. Terima kasih, bu. Terima kasih, bu.